Demikian juga dari citra satelit di Balaroa. Kita sudah mendapat dari 8 foto sebelum kejadian dan setelah kejadian. Dimana di komplek perumah Balaroa terjadi mekanisme ambles dan naik. Terjadi pengangkatan dan penurunan yang akhirnya menghancurkan komplek perumahan Balaroa dan perkiraan sementara 1.747 unit rumah. Baru saja kami mendapat videonya, Kepala BNPB terbang dari helikopter mendokumentasikan video atau kondisi komplek perumahan Balaroa, tingkat kerusakan dan sebagainya. Kita belum tahu seberapa banyak korban yang tertimbun oleh amblesan yang ada di Balaroa. Demikian juga likuifaksi yang ada di Petobo. Dan dalam proses evakuasinya memang cukup sulit dilakukan. Karena alat berat diterjunkan pun, itu juga kadang berat. Apalagi yang proses likuifaksi, lumpur. Alat berat bisa ambles. Dan kondisi rumah memang hilang. Tertutup oleh lumpur-lumpur hitam. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk update dari ini. Terima kasih telah menonton!